Gue bebas ya. Gakali gue bebas. Gitu kan dicandain. Gue bebas jalan congkok lu dari pokok. Berapa regulasi di negeri ini muncul per bulan? Lu tau gak gak sebagai warga negara? Lu tau gak lu? Tengah yang tau pak. Per bulan itu pak rata-rata. Jadi negara speed up. Kalau dibilang terus negara melayani oligarki, kepentingan industrialis, iya. Negaranya boncos. Tapi Prabowo itu pernah menarik. Dia hadir di pansusnya Trisakti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman jumpa lagi bersama saya Jay Akbar dan rekan saya. Willy Azhari. Di program Bicara. Kali ini narasumber kita seorang aktivis. Yang sudah tidak asing lagi. Ya udah gak asing lagi lah pokoknya. Sering malang melintang di layak kaca. Bang Aris, sehat Bang Aris. Apa sih yang membuat lu awalnya mulanya tertarik tuh dengan isu hak asasi manusia itu? Gue tertarik pada isu konsep HAM itu sebetulnya yang lebih gue sadarin ketika gue kuliah fakultas hukum. Di tengah-tengah itu gue mulai ketemu dengan HAM tadi itu. Gak seperti sekarang jaman gue kuliah tidak ada kelas HAM. Sekarang kalau orang kuliah di FISIP, di fakultas hukum, pasti diajarin tuh ada kelas HAM. Dulu kita gak ada. Cuma ada satu sesi atau materi-materi di bab-bab tertentu dalam duku. Nah karena gue tertarik, gue akhirnya ngambil kelas lain. Misalnya kelas hukum humaniter yang gue bukan bagian dari jurusan itu. Dalam rangka gue cuma pengen tau doang. Tapi akhirnya malah ketemu beberapa dosen yang sebetulnya mengajari gue soal HAM di luar kelas. Jadi gue belajar HAM di awal-awal itu sebenernya di luar kelas. Lewat diskusi sama lewat beberapa bacaan. Kalau gue refleksikan lagi, gue ingat-ingat kenapa gue tertarik sama HAM atau gampang connect sama isu HAM. Mungkin karena background personal gue juga kali ya. Kita ini kan keluarga minoritas, yang turun-temurun tapi minoritas sebetulnya. Dan gue ngeliat ibu bapak gue pernah let's say ngomong dikerjain lah gitu. Jaman-jaman udah baru hal-hal yang ya karena lu perempuan, karena lu minoritas. Atau karena memang si pelakunya mereka dulu bagian dari kekuasaan, pake seragam. Terus suka semuanya gitu. Nah gue ngalamin itu. Dan gue juga jadi korban bullying kan waktu kecil. Karena fisik gue kayak gitu-gitu ya. Jadi waktu gue ketemu konsep HAM, gue langsung kira-kira ngejarannya. Ini dia nih. Di umur berapa tuh punya kesadaran itu? Alham itu? Itu di tengah-tengah kuliah. Masuk kuliahnya tahun 1993. Masuk kuliah kan dihitungnya tahun masuk ya. Kalau lulus udah jangan ditanya. Gak tapi pasnya transisi demokrasi dari Orde Baru ke era reformasi itu lu ngalamin dong? Ngalamin banget, depan mata itu. Jadi makin mau lulus kuliah fakultas hukum itu, makin masuk ke situasi Soeharto uzur dalam kekuasaan. Jadi gue sebenernya nonton waktu, ya kita di lapangan. Gue sih bukan aktivis kayak yang hebat-hebat kayak siapa gitu. Enggak. Mbak Aris, karena kan bidang lu HAM ya. Masih relevan sih kalau gue nanya ke depan kasus penyelesaian HAM di masa Prabowo Gibran bagaimana? Butek. Kalau kasus penyelesaian pelanggaran HAM di masa lalu itu ya, butek. Kenapa? Karena nama Prabowo ada dalam satu atau dua. Dalam laporan dugaan pelanggaran HAM berat HAM. Dia belum jadi presiden aja. Dorong kasus-kasus itu susah. Jadi gelap aja ya? Gelap. Tapi Prabowo itu pernah menarik dia hadir di pansusnya Trishakti. Semanggi. Karena kalau dari yang pansus itu dia firm banget ya, dia merasa begitu ya. Dia gak terlibat. Trishakti semanggi mungkin dia gak terlibat. Dan isu HAM ini kalau dalam landscape politik di Indonesia itu posisinya seperti apa sih? Dalam artinya setiap ngumpumi lu selalu rame gitu. Menariknya isu HAM tuh ya. Dia isu yang cosmopolite, penting. Gak mungkin lu negara sekecil gede apapun lu gak ngomong HAM. Gak bicara soal civil liberties, access to justice itu hal yang kudu. Penting. Dia mengisi di setiap ruangan itu. Isu HAM itu karena dia penting. Tapi dia juga mengerikan. Karena dia langsung menghujam lu tuh gagal apa engga. Lu bersih apa engga. Ini gua perhatiin dari banyak. Ini gua mempermudah bahasanya. Nah kemudian isu HAM itu dia tesisnya HAM itu adalah pelakunya adalah aparatur atau state related. Atau bahkan langsung. Tapi yang nyelesaikan juga negara. Jadi lu diuji. Seni lu menyelesaikan. Pengetahuan lu untuk mendiskursuskan. Dan keberanian lu untuk mengambil kebijakan-kebijakan. Menurut gua satu yang lalu tidak akan diselesaikan. Yang di jaman Jokowi juga belum tentu diungkap. Tapi hari ini kan isu HAM itu bukan menjadi kesadaran kemanusiaan. Tapi jadi kesadaran elektoral aja. Bahwa isu HAM ini bisa tadi yang seperti abang bilang. Buat ngantem ini. Ya udah selesai pertarungannya. Di pertarungan itu iya. Tapi sebenernya itu yang gua selalu. Itu kan yang sebetulnya. Gua kecewa ya. Gua kecewa pada situasi. Karena HAM itu bukan barang politik. Iya harusnya ya. HAM itu kan sesuatu yang sangat harian. Manusiawi. Lu bangun tidur lu butuh air. Hak atas air lu bagaimana. Lu 24 jam kita bicara soal hak gitu. Cuman memang ada peran negara untuk menyediakan, memenuhi segala macam. Nah itu yang kemudian dikorupsi. Dikorupsi kewenangannya. Kesempatannya dipakai untuk lebih mendorong isu yang ini daripada isu yang itu. Jadi hak yang ini hilang. Hak yang itu didahulukan. Nah ketika mau elektoral dipakai lah. Ini kan gara-gara presiden Prabowo. Muncul lah pendukung Prabowo selalu bilang. Isu HAM ini muncul kalau setiap kali mau pemilik. Tapi sebenernya wajar itu juga wajar. Jadi negara lain ga ada Prabowo juga muncul kok. Muncul juga isu. Karena memang kita memilih pemimpinnya negara. Yang negara itu punya tanggung jawab untuk megang kartu HAM dari itu. Untuk memenuhi hak asasi manusia. Nah balik ke soal Prabowo Gibran dan prediksi kita ke depan. Menurut gue satu yang lalu tidak akan diselesaikan. Yang di jaman Jokowi juga belum tentu diungkap. Kecuali tadi ya. Buat bergen-bergen itu ya. Kita kan punya problem nih sama pelanggaran HAM berat masa lalu itu. Di jamannya Soeharto kan. Orde baru. Yang ga selesai-selesai. Dan pas kayak Soeharto. Sebenernya jaman yang paling banyak. Melahirkan banyak kekerasan dan pelanggaran HAM ini jaman Jokowi. Dan kita harus minta pertanggung jawabannya. Narasi udah siap belum? 10 tahun Jokowi. Amsyong demokrasi kita ada dimana aja. Misalnya kayak gitu. Tapi bisa aja nanti. Tadi poinnya akbar itu terakhir. Jadi untuk kenakalan-kenakalan. Tarik-menarik. Takeover-takeover. Kilang-kilang minyak. Lobang-lobang tambang. Jatah-jatah impor. Nah itu nanti mungkin di bargaining. Ada bargaining. Makanya nanti ke depan. Poin gue nih. Kalau boleh nitip sama narasi dan juga orang-orang yang nonton. Kita penting ya untuk melihat motif. Dari setiap simulasi-simulasi tekan-menekan politik. Sengketa dan konflik bisnis. Konflik sengketa politik. Mesti mulai didiskusi. Sekali lagi. Ini butuh diskors. Butuh dialog, diskusi. Untuk berani membongkar motif-motif itu. Akankah ruang itu ada? Nah itu pertanyaan penting juga di zamannya Rabu Gibran. Apa sih yang membuat istilahnya aktivitas demonstrasi ini gitu? Tidak sekonsolidatif di tahun 98? Di era-era dulu itu demo itu udah jadi kayak puncak-puncak aktivisme. Kenapa puncak aktivisme itu demo misalnya? Karena lu gak beli demo. Iya kan? Makanya gerakan 98 itu siapa yang mau mulai? Ibu-ibu kan? Oh yang demo sembako ya? Suara ibu peduli itu. Gara-gara susu naik, sembako susah. Nah jadi mereka yang mendobrak kebuntuan gitu. Ya gak cuman dalam beberapa. Emang dalam demokrasi pun menurut gue banyak kontribusi perempuan kan? Mendobrak. Karena laki-laki ini terlalu kaku. Banyak perhitungan. Nah jadi gak bisa demo baru. Zaman dulu. Jadi kalau lu bisa demo itu puncak. Lu kehebatan lu jadi... Warga negara ya? Oposisi. Itu bukan aktivisme lagi. Oposisi. Gitu. Lu bayangin aja Seri Bintang Pamungkas. Demo di Belanda. Apa apa di Jerman. Dia adilin disini. Iya kan? Nah jadi... Jadi kebegitu dia berhasil. Itu puncak something. Untuk berhasil lu mesti memastikan berbagai hal. Gue dulu di Kampun. Pernah mau bikin aksi kecil. Untuk protes harga bensin naik. Janjian lah cuman tongkrongannya anak sepatu fakultas hukum. Gak seluruh fakultas hukum nih. Cuman tongkrongan gue. Sampai selatu tongkrongan di FTM. Teknik Mineral. Fakultasnya si Ahok tuh. Itu janjian doang dua tongkrongan. Bahkan sejam dua jam sebelum kita mau demo. Pihak keamanan kampus tau lu. Tau. Jadi demo itu dulu sesuatu yang mengerikan buat rejim. Sangat sulit dilakukan oleh kita. Tapi juga ditakutin sama rejim. Sel untuk pencegahannya itu dibikin dimana-mana. Nah itu dia. Karena dia susah. Jadi lu mesti memastikan berbagai hal. Lu mesti cari orang yang lu percaya. Lu mesti konkret isunya apa. Memikirkan dulu. Kalau misalnya gagal. Ini. Apa namanya. Exit plan dari mulai alsan. Sampai fisik lu tuh harus kayak gimana. Tapi kalau gini Bang. Kalau kita bicara order baru. Kemudian menuju fase transisi ke reformasi ya. Itu kan sebetulnya titik-titik. Kombinasi kan udah dibentuk ya. Baik dari peristiwa yang ada di daerah. Maupun yang ada di pusat. Ngomong ada Tanjung Priok. Ngomong ada Sukolilo. Baru kemudian ada ngomong soal kuda tuli terakhir. 27 Juli. Kemudian ada penculikan aktivis. Ada fase. Kemudian ketemulah tadi yang istilah. Abang bilang itu. Dimulai dari ibu-ibu yang resah dengan persoalan ekonomi. Trigger ya. Iya triggernya. Tapi titik-titik pemicunya tuh udah mulai muncul. Nah kalau gue lihat sebetulnya. Di fase Jokowi juga titik-titiknya sebenarnya. Juga gak beda-beda jauh. Sementara kalau kita bicara kelompok elit. Katakan dari legislatif sampai eksekutifnya. Itu mereka konsolisnya semakin kuat. Tandanya apa? Undang-undang KPK lolos begitu aja. Jelas-jelas pemerintahan korupsi. RKUHP lolos. Kemudian yang bicara soal buruh. Dan hak-tenaga kerja. Undang-undang Omnibus Cipta Kerja. Belum lagi undang-undang Kesehatan. Undang-undang Keuangan Minerba. Mereka semakin konsolidatif masyarakat sipil. Sipil justru semakin terfragmentasi gitu. Nah itu gimana refleksi situasi kayak gitu? Di tengah-tengah situasi periode ini apa. 20 tahun terakhir itu ada temen waktu itu. Yang bikin penelitian. Jadi mereka kawan ini bilang. Masyarakat sipil ini mengecil dan keujung. Nah sementara negara itu stagnan. Kelompok dunia industri bisnis membesar. Dan makin keatas. Nah jadi kalau lihat itu satu. Yang kedua kalau lihat beberapa perkembangan. Laporan-laporan tahunan. Beberapa konsultan gitu ya. Itu juga menjelaskan. Duit di sektor-sektor usaha. Sektor itu misalnya digital. Pangan. Tambang. Duit mereka itu. Membesar. Misalnya Google beberapa tahun lalu. Google itu pendapatan tahunannya udah lebih besar dari negara Jerman. Jerman lu ya. Gue gak ngomong-ngangola. Gede. Jadi keuangan. Jadi kelompok bisnis itu. Membesar. Membesar itu artinya aktornya sektornya bertambah. Dan mereka dia kalau divisualkan dia ada di atas. Negara itu gak terlalu membesar. Dan stagnan. Kalau kelompok masyarakat sipil itu. Mengecil dan ke ujung. Kenapa tuh bang mengecil dan ke ujung. Gara-gara bangsa atau apa tuh. Yang diperjuangkan oleh masyarakat sipil. Sudah tidak lagi menjadi ranahnya masyarakat sipil. Orang yang ada di ranah masyarakat sipil. Lupa. Bahwa mereka sebetulnya. Tidak semata-mata ngurusin rakyat. Dia juga sedang ngebenerin negara. Jadi negara atau kelompok swasta. Mengadopsi skillnya masyarakat sipil. Dia kerjain sendiri. 20 tahun lalu. Kalau ada satu perusahaan punya yayasan CSR. Kayak aneh gitu kan. Dibawain teleskop. Gue ngapain sih? Sekarang semua perusahaan punya yayasan CSR. Terlepas kita perdebatan bahwa. Gue pernah sering ketemu. Yayasan-yayasan CSR yang dipakai buat nyuap-nyuap. Pejabat negara. Tapi mereka udah mengadopsi konsep itu baru. Nah terus gue pergi ke lapangan. Yang peran-peran masyarakat sipil itu ada tetap. Tetapi sebagai wajah. Hal-hal pentingnya dikerjakan oleh CSR-CSR-nya si perusahaan. Dan yang kerja di yayasan-yayasan tersebut. Orang-orang yang berbicara dan bekerja dan bergaya layaknya masyarakat sipil. Nah di Indonesia juga gak ketinggalan dengan kecenderungan itu. Kemudian juga agenda-agenda tersebut. Skill-skill tersebut. Taktik politiknya. Itu juga diadopsi oleh para politisi partai-partai. Ini demokratisasi negara. Mereka bilang kan lebih gampang gue. Gue lagi berkuasa. Iya, 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 iya. Lu cuman selembar. Selembar surat pers. Selembar surat pers. Ya kan? Umurin temen-temen. Nah nanti gue jadiin. Iya, iya. Nah waktu dia bilang dia jadiin dibawa ke mekanismenya. Disitu kan pengkhianatan-pengkhianatan itu terjadi. Iya, iya, iya. Di legislasi terjadi. Di kebijakan publik terjadi. Di ruang-ruang itu. Dan mereka menguasai itu semua. Begitu berhasil ketagihan lah Pak. Berapa regulasi di negeri ini muncul per bulan? Lu tau gak sebagai warga negara? Lu tau gak lu? Enggak ada yang tau Pak. Per bulan itu Pak rata-rata 90-100 regulasi. Di negeri ini muncul. Dari mulai undang-undang, peraturan KL, peraturan daerah. Daerah kita berapa banyak? Iya kan? Ada aturan soal pasir. Aturan, ini lagi rame ini baru keluar kemarin. Aturan soal saat gas impor. Nah yang gue mau bilang begini. Lu mau demokrasi? Oke. Karena satu demokrasi apa? Partisipasi. Ini baru ngomong regulasi ada 100 setiap bulan. Siapa yang mau partisipasi mantau tuh regulasi. Jadi negara speed up. Kalo dibilang terus negara melayani oligarki, kepentingan industrialis dan segala lainnya. Iya. Negaranya boncos. Ya kan? Kurang uang mulu. Perlu ini segala. Pertanyaan gak kurang uang. Cuma salah alokasi menurut gue. Nah regulasi-regulasi itu banyak yang merespon market. Merespon industri. Merespon bilateral-bilateral. Kepentingan sosial, bisnis dan lain-lain. Nah masyarakat sipilnya gak kompetitif disitu. Kalah speed up ya tadi ya. Kalah speed up. Jadi Bar, gue mau bilang sama lu. Demokrasi ini by nature juga growing. Kenapa dia growing? Karena populasi dunia growing. Kerusakan lingkungan growing. Memburuk gitu maksudnya. Itu dikapitalisasi harusnya oleh masyarakat sipil. Atau masyarakat sipil mengimbangi. By demography secara demografic. Ketersebaran masyarakat sipil gak muncul. Harusnya kan masyarakat sipil muncul dari ketersebaran masalah dan rakyat. Dia kan bukan kayak partai politik. Dia harus jenuin dari problem dan rakyat. Nah rakyat kita ada dimana-mana. Tapi gak semua titik lokasi rakyat itu muncul gerakan yang lebih tersistematisir dan terstruktur. Yang merepresentasikan masyarakat untuk mendorong perbaikan. Protesnya warga ada. Warga protes. Tapi terfragmentasi gitu kan. Tergantung agenda dan isu masing-masing kan. Belum lagi nanti dimanufur di lokal dan lainnya segala macam. Wah banyak ceritanya. Masyarakat terfragmentasi itu berkorelasi gak sih sama yang bilang 80% masyarakat kita puas sama Kepemimpinan Jokowi gitu? Terkorelasi. Yang kalau angka 80% itu puas itu kan kalau gue komparasikan dengan beberapa angka yang lain misalnya tingkat apa dulu tuh surveinya si kompas tuh ya yang menebal ke atas tuh. Makin meminggir makin tinggi. Kan percakapan di mereka kan juga tidak masuk ke ranah kepentingan publik. Mereka adalah kepentingan publik. Tapi percakapan mereka tidak langsung terkait dengan kepentingan publik. Mereka disini? Yang mayoritas tadi gitu. Mereka adalah kepentingan publik. Iya kan? Masyarakat besar ini mau kepentingan publik. Tapi percakapan di mereka itu gak, kalau bahasa gampangnya gak langsung bicara soal kebijakan publik atau bicara soal politik. Enggak. Yang mereka butuhkan, mereka rasakan, itu terkait dengan produk kebijakan publik iya. Nah dari situ gue mau bilang begini. Jadi kan pertanyaan aku ada relasinya kan? Atau enggak gitu. Praktek perjalanan panjang kita berdemokrasi udah nih. Terlepas dari segala macam kualitasnya. Sudah nih kontinuitasnya nih. Ya kan? Direpresi juga udah. Ya kan direpresi udah. Berganti ke pemimpinan udah. Tapi di titik 25 tahun kok terus lu mikir. Kok masih, masih milih-milih sih diskusi. Gak berani sih orang. Sekarang kok ekspresinya lebih banyak di komika aja sih. Dicanda-canda aja sih. Dibandingkan diskusi-diskusi yang lebih ajam. Dan tidak boleh ada orang dibatasi gagasan. Kesalahan ucap, kesalahan ekspresi itu menurut gue, gue nyebutnya kesalahan bukan kejahatan. Itu dikoreksi dengan ekspresi-ekspresi orang itu berikutnya atau orang lain. Tapi itulah perdebatan. Nah, yang itu terbatasi gara-gara banyak penangkapan, banyak serangan, intervensi, banyak stigma. Nah, ini yang kayak gini-gini, Pak. Gue yang mengganggu atau membatasi. Ini kan di sisa masa jabatan yang tinggal 3 bulan. Which is Oktober ini kan sudah berganti. Tapi pemerintah dan NPR ini lagi ngegodok berupaya merevisi undang-undang yang strategis. TNI, Polri, undang-undang kementerian. Dan emang melihatnya itu ada sesuatu. DPA. DPA. Di akhir ujung. Mungkin sekedar ganti nama doang lah itu. DPA itu. Udah gitu disusunnya setelah pemilu. Sebenarnya ini kepentingan eksekutif atau legislatif? Kepentingan rejim. Kalau gue melihat rejim itu udah gak ada eksekutif legislatif. Mereka, ya kalau angka itu mereka 69. 69 gak? Yang satu kepalanya di atas, satu kepalanya di bawah. Tapi mengisi ruang masing-masing. Gitu. Jadi kalau dibilang yin-nyang gak juga. Tapi 69 aja gue bilang. Kecoklah. Di pala sini, di pala sini. Pantatnya kesongan, pantatnya. Kakinya kesongan, kakinya kesongan. Jadi masuk gitu. Nah, itu kira-kira imajinasi metafor gue lah ya. Ngelihat bagaimana eksekutif sama legislatif. Uniknya ini jadi inisiatif DPR? Nah, dari situ gue mau bilang. Bahwa ini udah gak penting inisiatif siapa. Ini sebetulnya mau nguntungin apa ke depan. Biasanya kan dibikin undang-undang itu. Atau dibikin regulasi itu. Dalam pendekatan yang critical nih. Ini critical thinking kita nih. Critical debate kita. Gue mau bilang. Ada memang tujuan-tujuan yang teoretik yang baik gitu. Bikin undang-undang regulasi. Tapi dalam konteks-konteks yang sangat politik. Yang politik banget gitu. Dibikinnya itu biasanya untuk mengalokasikan APBN. Untuk mengalokasikan jabatan pada kelompok-kelompok politik tertentu. Nah, dalam poin itu misalnya kasus DPA itu kan. Rencana menyusun untuk pertimbangan agung. Residen atau pertimbangan agung itu. Dalam rangka memfasilitasi Jokowi. Iya. Nah jadi. Kalau. Ternyata gue mau klarifikasi. Gue mau nantang pendapat itu. Tadi gue bawa. Ini bukan kepentingan legislasi. Inisiatif DPR. Eksekutif. Enggak. Ini kepentingannya. Kepentingan mereka. Nah. Dibikin beberapa pos-pos baru. Untuk menjaga mereka juga. Memberikan ruang buat mereka juga. Nah. It's about. Mereka. Iya. Undang-undang pelindungan masyarakat ada. Sampai sekarang ada yang dimana. Yang dibawa karpet. Iya kan. Padahal mereka yang hari ini paling penting. Kalau kita mau bikin. Mau jaga ya. Percuma itu negara ikut konferensi apa. Hijau-hijau di dunia. Orang yang sebenarnya. Terancam punah gara-gara. Ketiadaan hijau itu. Malah gak dilindungi. Pertanyaan penting. Gue lagi di tengah-tengah diskusi-diskusi soal-soal kayak begini. Soal cyber. Apa gambaran besar kita soal cyber. Setelah lu ngelihat ketua BSSN-nya. Cerengak-cerengguk di DPR. Berapa hari. Dua-berapa minggu lagi. Paham kan gak dia. Apa namanya. Apa namanya. Pusat data nasional jebol. Jangan-jangan kita gak punya pusat data. Yang dibilang pusat data itu berbasis belanja APBN. Paham gak lu. Paham gak lu. Lu punya apa. PDN. PDNS. Yang gak jadi-jadi ada jadi PDNS itu. Karena lu cara membahasakannya ada mata anggaran. Untuk kegiatan-kegiatan yang kita sebut PDNS atau PDN. Jadi ada mata anggaran. Tapi sebetulnya kalau gak pakai anggaran. Ini nih yang dibilang PDN ini. Ini pusat data atau bukan. Layak disebut pusat data atau enggak. Iya. Paham gak lu? Iya bang bang. Jadi Willy ngambil duit ke Akbar udah 2 tahun. Mau beli pasir lah. Mau beli batu bata lah. Mau beli atap lah. Mau beli tanah lah. Tapi pas Akbar cek. Semua kayaknya daftar buat lu bikin rumah 7 lantai. Iya kan? Sesuai standar rumah-rumah Menteri DKN. Kayaknya udah nih. Gue sekarang mau liat barangnya dimana. Gak ada bos. Tanahnya sebelah sini. Lu beli besi taruh sebelah sana. Lu beli pasir sebelah sana. Ini mah bukan rumah. PDN itu jangan-jangan kayak gitu. Jadi intinya nih kalau pertandingan bola ini masyarakat sipil ini udah kebobolan 5-0 lebih lah. Dari segala macam aturan regulasi yang tadi kita udah diskusikan ya. Nah sekarang di depan mata ada undang-undang TNI. Ada undang-undang TNI. Ada undang-undang Polri. Terus juga ada undang-undang kejaksaan dan lain-lain sebagainya. Nah kemudian kita refleksikan nih. Dengan latar belakang calon presiden dan presiden terpilih. Kita nih. Prabowo yang punya latar belakang elit. Lahir udah langsung jadi anak menteri. Dalam status anak menteri. Menantu Pak Harto dan lain sebagainya. Lalu ada Gibran ya kan. Yang latar belakangnya jauh berbeda dengan Prabowo. Ini di depan mata. Masalahnya di depan mata nih. Ya kan. Di bawah kepemimpinan dua sosok ini gitu. Nah apa yang bisa kita refleksikan. Kemudian apa yang bisa sampaikan lah. Katakan ke teman-teman nih. Kolesi masyarakat sipil. Baik itu mahasiswa, budap, segala macam. Apa yang bisa kita lakukan. Pers dan lain sebagainya. Apa yang bisa dilakukan. Atau apa nanti menjadi kerjaan masyarakat sipil. Satu, kelakuan. Isunya nanti tetap isu soal kelakuan para pejabat yang baru. Etik. Dan proses-proses pengangkatan. Membentuk institusi dan lain-lain. Jadi perdebatannya nanti balik lagi ke soal etik di dalam tata negara dan administrasi negara. Itu isunya masyarakat sipil. Satu. Yang kedua isunya merangkat sipil. Apalagi kejahatan-kejahatan akibat dari the new, bukan the new regime. Ini regime-regime-regime lama ya. Rebound. Rebound. Ya, new regime reborn lah ya. Jadi, karena begini bos. Ini gue geser pemain. Daftar ulang. Daftar ulang. Jadi nanti ada pemain baru datang. Ini gue ambil atau berbagi sama gue. Ada kelas disitu. Dan itu nanti jadi tontonan warga. Masyarakat sipil nanti nonton lagi disitu. Lalu, koalisi regime membesar. Nah, mau balikin duit. Karena ongkos politik ini mahal kemarin. Belum lagi tambah pilkada. Meskipun pilkada ini gak tau nih kayak gimana. Maka model bisnis ekstraktif di Indonesia. Dan tipu-tipu makin besar. Ini yang akan terjadi. Dan dampak kerusakan lingkungan masih akan terus terjadi. Kebijakan-kebijakan komitmen global untuk hijau ya. Soal isu-isu climate change dan lain-lain. Itu cuma narasi aja. Cuma teks aja. Polsi aja. Dia gak jadi agenda kepemerintah. Yang konkret gitu. Nah, masyarakat sipil nyimbangin teks-teks lagi. Gak ada kerja-kerja rutin. Dengan agendanya sendiri-sendiri juga ya? Masyarakat sipil? Nah, nanti masyarakat sipil iya. Yang lingkungan-lingkungan. Apalagi nanti begitu mau pemilihan kabinet. Ada nama-nama kabinet baru. Nanti masyarakat sipil pecah lagi ke menterinya masing. Gimana cara ngebangun konsolidasi masyarakat sipil? Itu kan PR-nya sebetulnya kan? Supaya gak ada fragmentasi gerakan. Kalau di liat Indonesia ya. Sejarah Indonesia, antropologi Indonesia. Gak ada. Kalau gue mau bilang. Maka tadi gue mau bilang. Konsolidasi itu bukan soal siapa koordinatornya. Apakah perlu yayasan untuk nunjuk satu sekjen yang menjadi koordinator konsolidasi gak? Di Indonesia itu konsolidasi itu by state of mind. Pake alam pikir. Terkoneksi aja. Kalau lu cocok sama gue, kita gabung. Kalau lu gak cocok sama gue, kita gak gabung. Kita ketemu dalam gerakan. Sebelum lu tutup. Hubungan banget. Haris sama Luhut nih sekarang gimana? Pasnya putusan dimana? Luhut marga mana nih? Bisnis Sar Panjaitan dong. Oh kalau Luhut Panjaitan, ya gak ada komunikasi. Kalau Luhut Pangaribuan, dia ketua umum gue di Pradi. Tapi bener ya? Ada kontak lagi gak sih setelah si ponis bebas? Dulu pun sebelum kasus, gue kan kontak urusan publik. Bukan urusan personal. Thank you, thank you soal. Bukan pertemanan yang. Wih lu gimana ya? Gua lagi di warkop nih. Gua kesitu ya nongkrong ya gitu kan. Gua bukannya kayak gitu sama dia. Beda apa namanya. Urban Clubnya beda. Umurnya. Tapi nomornya punya kan? Bang Haris kan? Punya masih gua simpen. Pas bebas nge WA gak? Bebas gua coy. Enggak. Konsepnya gimana? Iya dong. Nama-nya Ronde. Lu udah berat. Lu pikir gua lagi main judi sama dia? Gua bebas ya. Gua bebas gitu kan. Dicandain. Gua bebas, jangan jongkok lu. Kaya begitu. Siap, siap, siap. Kirain. Se-akrab gitu. Enggak, enggak. Aklab cuman namanya. Se-akrab-akrab aja namanya. Lu dikidanain dong. Dilaporin ke polisi. Enggak gitu juga. Siap, siap, siap. Oke. Oke temen-temen. Itulah tadi obrolan kita bersama Haris Ashar. Penggiat khasasi manusia. Sampai ketemu lagi di program Bicara Selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Banteng gimana? Banteng gimana? Banteng gimana? Pertamaسم. Pertamaxima girl